Halo guys, bersama lagi dengan saya di dalam Orai Novo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, sebelum saya teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita panas hari ini. Jadi, apa yang dinyatakan oleh Zain Hamidi katanya pihe secara sokongan Melayu, karena itu mereka mahu elak PRU segera. Nah, ya ini adalah satu kenyataan yang menghasut sebenarnya. Nah, dia adalah bahasa terbalik untuk mencabar. Ya, untuk mencabar kononnya, kalau Pakatan Harapan berani, mereka kena berada ataupun, ya, untuk bersama-sama untuk mahu PRU diadakan. Sahabat-sahabat semua, kita bukan takut. Ya, selamat malam Ronald, terima kasih Adil. Zulkifli Matzin, terima kasih Adil. Kita bukan takut, ya, kita bukan gentar kalau PRU itu diadakan. Tetapi, keadaan yang tidak memaksa, keadaan yang tidak sesuai untuk, ya, untuk kita mengadakan PRU. Sedangkan hari ini, rakyat semakin susah, nilai wang ringgit semakin jatuh, inflasi semakin naik, OPR dinaikkan oleh bank negara, ya, harga barang makanan asas, keperluan dinaikkan. Bagaimana untuk mereka terfikir untuk mengadakan PRU yang ke-15? Bayangkan berapa ratus juta diperlukan untuk, ya, melaksanakan PRU ini. Kalau duit itu diberikan, disalurkan, disumbangkan kepada rakyat yang memerlukan di bawah sana, saya percaya, ini adalah satu yang terbaik yang sepatutnya dilakukan. Tetapi, karena kerakusan, ya, karena mereka begitu takut untuk tidak dapat mencalonkan diri mereka pada PRU yang ke-15 hari ini. Katanya, PH tiada sokongan Melayu, karena itu mereka mau elak segera PRU diadakan. Begitu sombong dan angkunyah pemimpin UMNO atau Presiden UMNO Balisan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Bayangkan, ya, kalau kita baca di sini, katanya, Sayyid Hamidi mendakwa isu banjir adalah neratif dan mitos yang sengaja dibawa pembangkang. Bagaimana mengelak pilihan raya, ya, umum PRU-15 diadakan dalam masa terdekat, karena sedar sokongan penghuni Melayu tidak memihak kepada mereka. Ya, sahabat-sahabat semua, saya tidak bersetuju. Selamat malam, Ronald. Thank you, hadir. Ya, saya tidak bersetuju dengan kenyataan ini. Ya, ini adalah satu kenyataan yang berat sebelah dan hanya bermotifkan, ya, bertepat kelihatan terdesaknya mereka untuk PRU itu diadakan. Sebenarnya hari ini, kaum Melayu dan juga kaum bukan Melayu seperti kami, ya, sudah melihat sebenar, muka sebenar UMNO pemimpin-pemimpin, UMNO Balisan Nasional, pas, dan juga bersatu sebenarnya. Ya, ini keutamaan mereka bukanlah untuk menyelesaikan masalah rakyat. Keutamaan mereka bukanlah untuk membantu rakyat daripada, daripada krisis yang sedang kita alami hari ini. Tapi apa yang mereka mau adalah untuk keuntungan pribadi, ya, untuk melepaskan diri, untuk mengejar kuasa dan sebagainya sahabat-sahabat semua. Kita boleh nampak, ini sebenarnya yang mereka lakukan. Katanya, ya, pengundi Melayu tidak memiak kepada pakatan. Ini adalah satu lagi kenyataan yang tidak sebenarnya, kenyataan yang begitu sombong, begitu angkuh, ya. Kononnya mereka mendapat sambutan daripada orang pengundi Melayu, ya. Tapi kita lihat sebenarnya pengundi-pengundi Melayu sudah, ya, berapa banyak yang sudah mengalihkan sokongan mereka karena mereka malu dengan pemimpin-pemimpin daripada amnobalisan nasional yang terpalit di dalam berasuhah penggubahan uang haram, salah guna kuasa dan pecah amanah sahabat-sahabat semua, ya. Bagaimana mereka lagi untuk mengundi kepada mereka? Kiranya mereka masih mengundi kepada pakatan ini, percayalah bahwa mereka juga turut bersubahat. Karena itu, mereka sedar hari ini, mereka tidak mau lagi bersubahat dengan pati menyamun, pati perompok, pati penunggang agama, pati yang mengkhianat mandat rakyat. Hari ini, rakyat sudah mula sedar. Rakyat tidak mahu untuk, ya, untuk bersubahat dengan mereka pemimpin-pemimpin seperti ini sahabat-sahabat semua. Inilah yang berlaku. Inilah sebenarnya. Tapi kenyataan Zahid, Ahmad Zahid ini sebenarnya adalah satu, katanya adalah naratif yang sengaja ditimbulkan. Ya, adakah banjir sekarang ini sengaja ditimbulkan? Ya, adakah sekarang ini tidak hujan? Ini bukan naratif. Ini adalah keadaan semasa. Ini adalah, ya, jangkaan yang sudah dijangka, ya, musim tengkuju, musim banjir, musim hujan di seluruh negara. Tapi katanya ini hanyalah negatif. Betapa mementingkan diri pemimpin UMNO ataupun Presiden UMNO ini sahabat-sahabat semua. Apabila dia menyatakan bahwa ini katanya adalah naratif yang sengaja ditimbulkan. Eh, adakah beliau membuka mata? Adakah beliau melihat dan mendengar? Eh, di mana-mana pada ketika ini kita boleh melihat di sana hujan, di sini banjir. Ya, di sana rakyat kepayahan bergerak kerana banjir yang sedang berlaku pada hari ini. Tapi, ya, dia pula menyatakan katanya ini hanyalah naratif pembangkang. Betapa bangangnya, betapa balolnya pemimpin-pemimpin seperti ini sahabat-sahabat semua. ZMD, kur-kur katanya. Macai woy muncul lakat sini. Kada masuk tembok kajang dah dengan masakau kur-kur. Burung berpati terbang ke sana sini sahabatku. Tak tahu mereka dah hingga ke mana. Samad Abdul, lebih tak tahu malu. Kau menurutkati Melayu Islam tapi tak ada marah, kaki fitnah dan bangang katanya. Vivo, Melayu tak ingin bos kongkol dengan pati Melayu yang kuat rasuah. Itulah yang saya katakan ya. Hari ini orang Melayu, kaum Melayu, ya, mereka sudah sedar. Mereka tidak mau lagi berskongkol, dipanggil berskongkol, bersubat dengan pati-pati pemimpin-pemimpin yang terpalit. Dengan penyamunan, penyakauan dan sebagainya. Aduh, ini kali ya. Jadi, ini adalah satu kenyataan daripada Zaid Hamidi ya, sahabat-sahabat semua. Namun hari ini, apa yang berlaku apabila Zaid Hamidi membuat satu kenyataan seperti ini. Ya, saudara kita Rafi Ziramli ya. Saudara kita Rafi Ziramli menyangkal, ya, membidas kenyataan daripada Presiden Pati UMNO ini. Ya, Rafi Ziramli berkata, banta PRU yang ke-15, ya, semasa musim banjir. Selamatkan nyawa, bukan jawatan. Ini adalah kenyataan daripada Rafi Ziramli, sahabat-sahabat semua. Menyangkal, membidas, dan menumpalak Presiden UMNO yang begitu-begitu rakus. Ya, NETCO, Greating Reformation and Greating of Struggle Orang Nopo and Other Comrades in Arms. Hashtag lawan tetap lawan katanya. Terbaik, terima kasih hadir bersama-sama dengan Orang Nopo. Jadi, inilah dia sahabat-sahabat semua yang dinyatakan oleh Rafi Ziramli. Dan sebenarnya, Rafi Z ada membuat link. Jadi, kalau kamu mau untuk terus serta membantah. Ya, supaya PRU tidak diadakan semasa musim banjir ini. Ya, di dalam live ini, kamu boleh masuk ke dalam bagian komen di sana. Eh, bukan dalam bagian komen itu. Dia punya details. Ya, bagian details itu kamu akan jumpa satu link untuk terus serta. Ya, untuk terus serta membuat, ya, membuat, terus serta mengundi di sana supaya, ya, menolak PRU diadakan. Nah, itu adalah link yang dibuat oleh saudara kita, Rafi Ziramli. Katanya, Perdana Menteri Datu Sri Ismail Sabri Yaakob mendapat tekanan hebat daripada UMNO. Ya, untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Secepat mungkin. Jika parlimen dibubarkan dalam masa sebulan dari sekarang, PRU-15 akan diadakan semasa musim banjir, kata Rafi Ziramli. Saya sangat setuju. Ya, semua laporan kaji cuaca meramalkan bencana banjir yang lebih parah tahun ini. Belumpun musim tahun 7 sampai, kejadian banjir kilat terus berlaku di tempat-tempat yang sebelum ini tidak mengalami bencana banjir yang teruk. Nah, itulah sahabat-sahabat semua. Benar apa yang dinyatakan oleh saudara kita, Rafi Ziramli. Kalau tadi Zaid Amini mengatakan, ini hanyalah neratif, ini hanyalah sengaja untuk elak PRU. Kita bukan gila, ya. Kita bukan gila, ya. Kita bukan bokrok, kita bukan tidak siuman seperti mereka. Kita di sini memikirkan tentang keselamatan rakyat. Memikirkan tentang nyawa rakyat di luar sana. Tetapi, apa yang mereka fikirkan hari ini, hanyalah semata-mata untuk berkuasa. Apa yang mereka fikirkan hari ini, untuk mengekalkan jawatan supaya mereka mempunyai uang ringgit, kuasa, dan sebagainya. Sahabat-sahabat semua. Inikah pemimpin yang harus kita pilih? Adakah inikah pemimpin yang seharusnya disokong oleh rakyat Malaysia? Tidak, sahabat-sahabat semua. Kita tidak mahu lagi mengulangi kesilapan-kesilapan kita. Ya, apabila mereka seperti ini menjual bangsa, menjual agama, menjual berbagai alasan untuk meraih undi. Hari ini, rakyat yang bersama dengan saya dalam Orai Novo Channel ini dan di luar sana yang saya percaya, mereka juga sedar bahwa apa yang dimahukan oleh UMNO ini bukanlah satu yang dimahukan oleh rakyat di luar sana. Ini adalah kemohon mereka sendiri. Oke, sampai di sini ya. Mari kita sambung kenyataan daripada Rafi Ziramli. Presiden UMNO yang katanya Datu Seri Zahid Hamidi mendabik dada bahwa UMNO sanggup meredah banjir demi PRU 15 yang lebih awal katanya. Semua parti politik akan bersedia secukup apabila PRU dipanggil. Isunya bukanlah soal parti-parti politik gambar kempen. Walaupun menghadapi banjir, katanya isu pokok ialah semua pihak perlu menggembling tenaga untuk menghadapi banjir dan semua perkara yang boleh ditanggungkan atau dielakkan. Wajarlah ditanggungkan terlebih dahulu, kata Rafi Ziramli. Ditujukan khas buat Presiden UMNO yang begitu rakus, yang begitu mahukan PRU 15 diadakan. PRU 15 semasa banjir bermakna lebih RM 1 bilion akan digunakan untuk menguruskan pilihan raya. Sedangkan dana rakyat itu lebih baik disalurkan kepada usaha untuk menangani bencana. Ia juga bermakna beratus ribu penjawat awam perlu bertugas untuk mengendalikan pilihan raya. Sedangkan mereka wajar bersama sukarelawan membantu mangsa banjir. Benar. Kalau 1 juta itu boleh digunakan untuk membantu rakyat, kenapa ia tidak digunakan? Kenapa harus diadakan PRU yang sebenarnya boleh diadakan di tahun hadapan? Sebab sebenarnya tahun hadapan baru habis tempoh 5 tahun ini. Tapi kenapa mereka begitu mendesak, begitu mahukan PRU diadakan? Sahabat-sahabat semua jelas di mata kita, khususnya pemimpin-pemimpin utama dalam UMNO ini. Mereka begitu terdesak untuk melepaskan diri. Mereka terdesak untuk mahu terlibat ataupun mencalonkan diri sebagai wakil untuk calon kepada PRU ke-15 ini. Sekiranya tidak diadakan, mungkin ada di antara mereka yang akan menyusul bersakau untuk masuk ke penjara kajar. Maupun mungkin juga masuk ke Sungai Siput. Sungai Siputkah? Sungai Bersi? Lupa sudah. Di penjara Sungai Buluh? Haa, Sungai Buluh lupa pula nama dia. Aduh, ini katilah. Bu Bakar Jalan ini Hadi Awang, Ketua Sam Sengbah, katanya. Saramana Hadi Awang dah mula cirit sebab hal RM90 juta sudah kembali untuk menggigit buntut, katanya. Haa, benar. Jadi, kita lihat dulu dari hari ke hari apakah kenyataan-kenyataan daripada lebay-lebay ini. Sampai mana sudah tadi? Hanya suara rakyat yang wajar, ya, bersama-sama, sukarelawan, membantu mangsa bangsa. Hanya suara rakyat yang dapat menghantar isarat yang jelas bahwa rakyat mahu alih politik menumpukan perhatian menghadapi bencana banjir. Bukannya mengejar jawatan-jawatan politik melalui pilihan raya, kata Rafi Z. Ramli. Saya sangat bersetuju, ya, kenyataan daripada saudara kita Rafi Z. Ramli. Kenapa? Apa sebenarnya yang mereka mahu? Apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Kenapa PRU harus diadakan sedangkan tamat tempoh pada tahun hadapan? Bukannya tahun ini, ya. Boleh diadakan pada keadaan, ya. Negara kita, negara aman, tidak ada banjir, tidak ada apa-apa yang berlaku, ya. Bolehlah diadakan pilihan raya. Adakah mereka menganggung mengandakan pilihan raya hari ini karena ini adalah masa, ya, ini adalah ada ke-advantage, kelebihan untuk mereka, ya, untuk pengundi, sebab mereka mungkin boleh menggunakan jentera kerajaan dan sebagainya. Adakah itu tujuannya, sahabat-sahabat semua? Ini persoalan-persoalan yang sering diutarakan oleh seluruh warga net di luar sana, seluruh rakyat merahain, sahabat-sahabat semua. Rafi Z. kata, bantu saya, bawa suara anda kepada ahli-ahli politik. Tanda tangan petisyen ini dan sebarkan kepada seramai mungkin melalui semua laporan katanya. Semualah saluran. Saya hanyalah seorang rakyat, kata Rafi Z. Ramli. Dengan bantuan ratusan ribu suara rakyat yang lain, suara kita bersama akan didengari oleh ahli politik. Tanda tangan petisyen di dalam kenyataan ini. Jadi, sahabat-sahabat semua, oke? Jadi, jangan lupa, ya, jangan lupa untuk sign tanda tangan petisyen ini. Ya, kalau susah mau jumpa, kamu orang boleh pergi ke Facebook Rafi Z. Ramli. Ataupun di dalam deskripsi, ya, di dalam deskripsi di dalam live saya ini, saya ada turut, postkan petisyen itu. Jadi, saya menggalakkan, ya, semua kita yang mendengar silah pergi ke Facebook Rafi Z. Ramli. Jadi, kalau tidak jumpa, boleh pergi ke bagian deskripsi live ini, supaya kamu boleh tekan link itu dan sign petisyen itu. Nah, itu saja. Dia free, tidak ada apa-apa, ya. Itu hanya untuk kita menunjukkan, ya, bahwa hanya rakyat yang mampu menolak kemauan politikus-politikus ini, sahabat-sahabat semua. Dan sebelum saya mengundurkan diri, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, doa ton keinginan. Sekian, bye-bye.